Selamat datang di channel kami Taman Cikalabadi ini saya akan menjelaskan buat kalian semua bagaimana cara menanam palem komodoria dan palem komodoria ini adalah palem yang bisa di dalam ruangan dan palem ini adalah tanaman beduh jadi palem komodori ini bagus sekali untuk dalam ruangan ini akan kami tanam di pot ya di polybag akan kami pindahkan ke pot dan kami persiapkan potnya yaitu harus dipastikan berlubang dan dikasih penyerapan ya sebelum media tanam yaitu dikasih penyerapan ini yang kita gunakan adalah sekam ataupun jenis yang yang lain silikom atau apa dipotong kecil-kecil mungkin juga bisa dan media tanam yang kita gunakan ini adalah tanam merah ya kubuk kandang sekam kita campur yaitu kompos juga ada campurannya jadi kubuk kandangnya sedikit karena kalau kebanyakan nanti panas kurang bagus oke kita masukkan media tanam ini ke dalam pot jadi nanamnya jangan terlalu dalam dan kita buka ini polybagnya kita lihatin akarnya seperti apa bila mana akar ini yang dibawa sudah tua nanti akan kita potong jadi biar nanti hasilnya lebih bagus karena kalau akarnya sudah tua akan terjadi suatu pembusukan dan akar yang tua ini sudah tidak bagus lagi untuk penyerapan nutrisinya dia sudah luka dan ini akar udah luka maka kita potong saja dan akar udah tua tua udah pada busuk kalau tidak dipotong nanti ini busuknya bisa sampai ke atas jadi dia sudah tidak berfungsi bagus lagi ini kita potong nanti akan tumbuh akar yang muda lagi ini kita potong dengan pisau yang tajam tujuannya hasil potongannya rapi dan tidak luka di bagian akar yang kita potong jadi nanti akan cepat sekali dia kita tumbuh akar 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 yang lebih muda lagi dan lebih bagus dan dan cara naruhnya pun kita tidak boleh terlalu dalam jadi ini ada batasan daripada bonggol kemungkinan bonggol ini turut sedikit dari atas atas pot jadi nanti akan mudah sekali ini lumbuhnya anak-anak yang akan tumbuh itu dengan cepat namun bila mana terlalu dalam akar juga sempit terlalu berada di bawah tanaman bisa terjadi kurang subur dan semi-semi itu akan sulit sekali untuk naik ke atas maka ini naruhnya pun kita jangan terlalu bawah karena akar ini akan bergerak menuju bawah dan bila mana di atas ruang akar yang ini masih banyak jadi dia turun ke bawah dan kurang lebih posisi seperti ini ini mampu normal yaitu satu tahun satu tahun ini tanaman masih normal ya sempurna bila sudah lebih dari satu tahun itu harus ganti pot ataupun akarnya dibuang dengan pot ini juga bisa cuma dikurangin akarnya dibuang lagi jadi biar numbuh numbuh lagi akar akar yang muda karena akar yang sudah lama itu akarnya akan tua dan bisa terjadi busuk ataupun akar sudah keluar dari bawah pot itu efeknya akar busuk dan dia tidak sempurna dalam menyerap nutrisinya oke tanaman palem komodori ini bisa ditaruh di dalam ruangan ini bagus sekali untuk tanaman keduh dan gampang sekali disesuaikan ditaruhnya karena jenis tanaman dirapi sekali bisa di ruang tamu bisa di depan rumah atau di ini yang halaman yang keduh-deduh itu kita bisa pakai palem komodori ini dan bila mana kita taruh di dalam ruangan biasanya itu dikasih batu yaitu nanti kita kasih batu di atas media ini kasih batu alam biar bisa rapi dan waktu disiram itu medianya tidak kotor jadi medianya itu rapi dan medianya tidak kotor dan kelihatannya pun juga rapi jadi jangan terlalu banyak-banyak dan bila mana nanti media ini udah terlalu turun karena mungkin disiram jadi karena erosi ya tanahnya turun ke bawah ngikut air bisa diangkat lagi batunya dan ditambahin media saja ditambahin media tanam bila mana nanti ini sudah media tanam sudah turun ke bawah dan palem komodori ini mudah sekali yaitu perawatannya di dalam perawatan komodori ini cuma memberkodori ini bisa dibersihkan aja daun daunnya daun itu dibersihkan ya di dalam perawatan komodori ini di depan-dem underscore di mundah sekali secara merawatnya bila mana belum diganti pot bisa dipotong akarnya separuh dari atas itu bisa juga jadi akan putus akar-akar yang di dalam pot dan dia akan busuk yang akar lama dan akan tumbuh lagi akar muda dan akar-akar muda ini akan lebih efektif dibandingkan akar-akar yang sudah tua oke ini kita kasih batu alam nanti untuk di dalam ruangan jadi setelah disiram itu tidak tidak kotor ya jadi tidak kotor nyiramnya dari atas saja oke ini setelah ini kita siram kita siram dipastikan nyiramnya ini rata nyiramnya rata dipastikan satu pot ini harus rata media di dalam potnya dan ini kita baru kita siram tanaman ini kita siram setelah itu nanti bisa kita taruh di dalam ruangan maupun di di mana saja yang kira-kira posisi keduh jadi kalau tanaman komodori ini di tempat panas tidak kuat ya ini tanaman buat di dalam ruangan di kantor-kantor itu maka tanaman komodori ini akan cocok sekali bahkan satu bulan di dalam ruangan itu masih cukup bagus cinta ini akan bisa ditetapkan satu jam kemudian bisa di dipullarkan satu bulan di disiram ataupun di donsUp di luar Hai mungkin lebih bagus lagi dan setelah dapat matahari dimasukkan lagi ke dalam ruangan kita tanam dan kita pakai batwalang biar bersihnya jadi disiram biarpun di dalam ruangan jadi tidak terpengaruh saja dan penyiraman ini setelah disiram sudah cukup basah seperti ini kemungkinan kalau di dalam ruangan itu bisa satu minggu sekali disiram ya bila manatan media ini masih basah itu tidak perlu disiram jadi komodelia ini kalau di dalam ruangan itu bisa seminggu sekali disiram itu Oke terima kasih ini penjelasan dari kami semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa share subrek dan komennya dan selamat jumpa lagi di video kami berikutnya akhirnya terima kasih